Intro 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 Halo semuanya, kembali lagi ke Smokit Reviews It's been a long time Udah lama banget aku gak bikin video Di Smokit Reviews Di video kali ini, aku dapet kesempatan Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Jadi nama challenge-nya adalah Bues or Bosan Booktube Tag Sebenernya, Booktube Tag ini Dibuat oleh Amanwan Salah satu Booktuber dari Malaysia Dan Booktube Tag ini Udah cukup banyak juga digunakan oleh temen-temen dari Booktube Indonesia Dan salah satunya Yaitu adalah Yayang yang nge-tag aku Buat bikin video ini Jadi gak usah berlama-lama, aku coba jawab pertanyaannya Satu persatu Pertanyaan yang pertama Apa yang menurut kamu Bagus dari Booktube Dari sisi aku sebenernya Booktube adalah Safe place, jadi aku tuh bisa menemukan Tempat buat sharing dan juga Diskusi Soal buku yang udah aku baca Aku sempet sharing juga Di salah satu video aku Kalau sebenernya aku merasa bahwa Banyak temen aku yang tidak terlalu menyukai buku Dari zaman SMP, SD Bahkan kuliah itu tuh gak banyak Orangnya So finally I made this Booktube Aku bikin Smoked Reviews Jadi aku bisa Berkenalan dengan temen-temen yang sama-sama suka buku Dan juga berdiskusi dengan temen-temen yang suka sama buku yang aku baca Dan aku juga sangat berterima kasih waktu itu diundang Masuk ke Booktube Indonesia sama Kak Olive Tapi sekarang orangnya kayaknya udah vakum banget Jadi aku masuk ke Booktube Indonesia itu karena Kak Olive Dan sebelum Kak Olive itu Itu ada yang ngebuat grup Barang-barang buat temen-temen buku Indonesia Itu dari Ada Dean Ada Maggie Dan juga ada Tiffany Waktu itu Nah setelah bergabung disitu aku juga Akhirnya ketemu temen-temen yang suka buku juga Dan juga akhirnya ketemu Yayang juga Ketemu Retri Dan juga ketemu temen-temen yang lainnya But so far Sekarang udah ada hampir 100 orang lebih yang jadi Booktube Booktuber Dan aku gak bisa recognize Kayak aku tuh gak hafal Dan aku sudah jarang banget baca krama Karena memang karena satu hal dan lainnya Aku juga Udah gak senganggur Dulu Kalo dulu mungkin masih ada waktu senggang Sekarang tuh udah full time Antara ngajar dan juga kerja So I feel bad I feel bad Karena gak banyak kenal temen-temen baru juga Tapi kalo ada yang mampir Halo, say hello Maaf aku juga jarang mampir ke temen-temen Booktube yang lainnya Dan pertanyaan kedua Kita lanjut What's the worst thing about Booktube? Apa yang menurut kamu tuh bosan atau Gak oke About Booktube? Sebenernya yang menurut aku gak oke itu adalah Inkonsistensi Karena aku merasakan bahwa aku orangnya tidak konsisten dalam membuat konten Jadi aku sangat-sangat salut kepada temen-temen yang bisa konsisten dalam membuat konten Dan bisa membagikannya ke hal yang luas Itu juga jadi pembelajaran aku juga Jadi evaluasi bahwa memang Manajemen waktu tuh penting banget Biar tetep bisa sharing dan tetep bisa membagikan buku-buku yang kita baca Lalu aku lanjut ke pertanyaan ketiga Which content types are the best? Atau konten apa sih yang menurut kamu tuh bagus? Kalo menurut aku pribadi Jadi hampir semua video dari temen-temen Booktube dan juga apa yang sudah kita buat semua Itu sebenernya udah bagus Tapi memang pada dasarnya kembali ke kebutuhan masing-masing Misalnya kayak aku lagi emang pengen cari review salah satu buku yang emang pengen aku baca Dan aku teracuni oleh salah satu temen Booktube Lalu aku akhirnya ingin membacanya Salah satu kasusnya itu adalah Aku keracunan baca Apa ya, buku-bukunya dari Sarah J. Mas Aku gara-gara nonton videonya Retri Waktu dulu itu sekitar 2017-an Dan juga 2016-an Akhirnya aku suka dengan salah satu serisnya Sarah J. Mas Ini adalah salah satu bukunya Ini adalah buku keduanya sih sebenernya Cuma gara-gara dia nge-review ini Dan juga ngebahas ini terus Akhirnya aku baca buku ini Termasuk juga Cassandra Clare ya Yang Lady Midnight Itu juga aku keracun oleh dia Lalu lanjut ke pertanyaan keempat Which content types are the worst? Apa yang membosankan? Sejujurnya aku kurang begitu seret dengan To Be Read Karena aku pernah bikin To Be Read Niatnya Dengan aku membuat video To Be Read Itu aku akan membaca buku yang sudah aku share di To Be Read Tapi endingnya ya dibaca Bahkan cuma satu buku dari Mungkin lima atau empat To Be Read Tapi menurut aku sih memang Aku jadi gak konsisten aja Jadi kayak Ya jadi gak baca dong buku yang aku share Kayak gitu Cuma mungkin satu Atau cuma dua Bahkan dari list yang aku share di video TBR itu Yang kelima Who are the best booktuber? Siapa booktuber yang oke banget? Kalau menurut aku semua booktuber oke Apalagi yang konsisten Wow! Aku sangat-sangat salut Terutama yang bisa seminggu sekali Bahkan seminggu dua kali Bahkan tiga kali Ini kayak Oh my god Menajuin waktunya keren banget gitu Karena memang Untuk bikin video ini tuh Gak Apa ya Gak mudah gitu Dan aku merasakan sendiri Kayak kadang Harus punya mood yang bagus juga Karena kadang aku pernah coba Aku habis hectic week Seminggu Kerjaan Pas sabtu tuh aku kayak udah Jengah banget Dan mukanya tuh udah kayak Aduh udah kayak orang sakit Udah kayak Aduh gak enak banget gitu Dari video gitu Akhirnya yaudah Gak bikin gitu Itu pernah gak gitu Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Who are the worst booktuber? The worst Of course Yang gak konsisten Kayak aku Karena aku memang bener-bener sulit Banget Memanage waktu Untuk bikin mode ini Jadi Selamat berjuang Buat temen-temen Yang memang Sama-sama struggling Buat Memanage waktu Dan juga Membagi waktu antara Nge booktubing Dan juga personal life Itu semangat Semuanya gan bate Karena aku juga merasakan hal yang sama Karena itu tadi aku sempat bilang Sampai rumah Kadang aku ngerasa capek banget Jenah banget Bahkan stress Akhirnya kayak Yaudah pengennya cuman rebahan aja Pengen Netflixan aja Gak mau ngapa-ngapain Itu Always Mungkin itu sering Lalu pertanyaan yang ketujuh Which are your best videos so far? Jadi video yang menurut aku oke Dari Smoked Reviews Menurut aku adalah Yang bisa jalan-jalan Yang Bener-bener bisa keliling Bisa di Kerumbunan banyak orang Gak pake masker Kayak Sebenernya kangen sih jatuhnya Kayak bisa keliling-keliling Nunjukin kalian Kayak Entah itu Salah satu pameran buku Atau pameran-pameran lainnya Atau mungkin Jelajah mana Aku lebih senang sih Jadi kayak Aku pun ngerjainnya kayak Happy Dan juga Enjoy Dan bahkan Bisa sharing Apa aja yang aku lakuin disana Pertanyaan yang terakhir What is your worst video so far? Yang menurut aku The worst itu adalah Ketika video-video pertama Alias yang bener-bener Resolusinya itu Apa ya? Gelap Pertama gelap Kedua Terus Aku gak Tau Posisi letak yang bagus itu Kayak gimana Jadi aku ngerasa Ini developnya Lambat banget ya Kayak gitu Jadi kayak Aku ngerasa Banyak yang pengen Aku perbaiki Akhirnya ya emang sih Lumayan pelan-pelan Sekarang ada sih Kayak Nyari Tempat yang cahayanya oke Atau misalnya Nyari waktu yang pas Buat pengambilan gambar Karena jujur aja Aku pernah Coba Di waktu siang Ataupun malam Kayak Mencoba mana nih Yang paling oke Waktunya Timenya Shootingnya Video-video lama tuh Ya Kalo yang dalam ruangan Aku masih kayak Pikir Ini kurang So Itu tadi Salah satu Jawaban Dari pertanyaan Best or Bosan Booktube Tag Dan Kali ini Aku juga mau nge-tag Retri Karena aku sempet Nyinggung Retri Karena Gargabi Aku juga Keracunan Serinya Sarah Jemas Dan aku juga mau nge-tag Kak Kananya Sofia Karena aku pernah Dapet buku dari dia juga Aku pernah beli buku di dia juga Jadi aku pengen tau Pendapat dia soal Best or Bosan Booktube Tag Dan aku juga berterima kasih lagi Untuk Yayang Kalo udah nge-tag aku Semoga kita bisa ketemu Di waktu Lainnya Karena sekarang Masih pandemi ya Jadi semoga bisa Merda Kasusnya Jadi kita bisa ketemu lagi See you next time Dan terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton Semoga terhibur Dan Ketemu kembali dengan aku Setelah berbulan-bulan Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you next time And bye bye